Selengkapnya terkait penganiayaan pelaku narkoba hingga tewas oleh polisi sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Mas Dabi. Baik Pak Yusuf, terkait kasus ini meskipun kepolisian belum merinci motifnya apa, kemudian hal-hal yang lebih detail dari pandangan Anda, sebenarnya di mana letak kesalahannya Pak? Ya, tentu ini sangat kita sesalkan bisa terjadi apa namanya pemeriksaan yang itu terdapat unsur kekerasan yang bisa menimbulkan kedua pelaku kasus narkoba ini bisa meninggal dunia. Dalam pantauan Kompolnas, ini sedang diproses dan perkembangan terkini, proses pidananya telah menetapkan tujuh tersangka. Tentu kami Kompolnas mendorong kasus ini yang sangat kita sesalkan untuk benar-benar dituntaskan baik secara kode etik maupun pidana. Nah, ini kalau nantinya benar, apa namanya, kaitannya dengan penganihayaan berat tentu dalam perspektif kode etik tentu ini pelanggaran, jugaan pelanggaran kode etik berat, tak luput, tidak bisa menghindar tentunya dari sangsi yang paling berat. Yang kedua, Mas Dar, persoalan ini jangan sampai menghambat proses terkait dengan subtansi perkara sebelumnya yang itu kaitannya dengan narkoba. Kan ini yang sangat kita sayangkan. Apa yang sudah berjalan, proses kasus narkoba yang memang apakah memang itu diselidiki atau ditangani oleh oknum yang saat ini bermasalah ini, tentu itu harus diteruskan. Kalau memang itu ada, jangan sampai terhenti atau terhambat. Tujuh oknum ini yang sudah tersangkat untuk diproses, tapi kalau memang ada, sebelumnya mereka melakukan penanganan kasus narkoba yang itu telah meninggal dunia, tentu itu tetap diusut. Yang ketiga, sekali lagi, ini patut kita pertanyakan bagaimana sebenarnya pengawasan pimpinan langsung. Kan sudah ada perintah daripada peraturan tentang pengawasan melekat pada bawahan dari pimpinannya. Bagaimana fungsi pengendalian dan pengarahan pimpinan terhadap oknum-oknum ini. Jadi persoalan ini bukan hanya sekedar kalau sudah melanggar di tindak tegas, tapi pencegahan itu yang paling utama. Kami, Ong Polnas, tentu akan terus berkoordinasi sementara proses ini pemeriksaan kepada oknum-oknum ini terus berjalan. Namun ke depan, sekali lagi, kami sangat berharap bahwa pengawasan melekat langsung dari pimpinan kepada anggota, itu yang harus benar-benar dilakukan. Sehingga apabila ini ada kaitannya dengan lengahnya pimpinan, sehingga bisa menimbulkan tindakan kekerasan di dalam penanganan kasus, ya tentu pimpinan itu harus dievaluasi juga. Itu ditekan kita, Mas Dabi, dari peristiwa ini. Baik, kita pantau terus, Pak, nanti jalannya proses hukumnya seperti apa, kemudian kelanjutkan perkara utamanya tentang narkoba nanti seperti apa. Terima kasih, Pak Yusuf Warsim, sudah meluangkan waktu bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore, Pak.